Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi pada bengket engineer ini adalah episode engineer keren seputar tentang kereta cepat karena negara kita adalah pertama kali di Asia Tenggara yang mempunyai kereta cepat mari kita ikuti video ini untuk memberi gambaran singkat tentang kereta cepat seperti apa? ikuti video berikut ini kereta cepat Jakarta Bandung punya dua warna yaitu warna merah dan warna kuning warna merah adalah kereta penumpang yaitu red komodo ini adalah kereta penumpang sedangkan warna kuning itu adalah CIT ini adalah kereta untuk inspeksi karena kecepatan tinggi jadi sebelum kereta penumpang ini mulai perjalanan itu kereta akan digahului dulu dengan inspeksi apakah ada masalah karena ini kecepatan tinggi jadi para mereta-pera mereta diukur diukur apakah listrikanya ada masalah aparelnya ada masalah atau ada halangan di dalam perjalanan untuk memastikan bahwa kereta penumpang aman dalam perjalanan berikutnya apa itu EMU elektrik multiple unit karena ini dia itu kereta penumpang disebut EMU kereta yang warna kuning kereta inspeksi itu bukan EMU padahal kereta warna kuning yaitu kereta inspeksi itu adalah juga EMU karena EMU itu adalah kereta listrik yang lokomotifnya tidak terpisah itu adalah tipe EMU jadi penggeraknya itu menyatu dengan gerbong tidak terpisah lokomotifnya nah seperti apa EMU itu karena tidak hanya di kereta cepat seharusnya kita mengetahui juga bahwa KRL, MRT, dan LRT itu adalah kereta listrik EMU juga tipe tapi tegangannya adalah DC sedangkan kalau kereta cepat Jakarta-Bandung itu tegangan suplenya itu adalah AC oleh karena itu kereta warna merah rekomodo kereta penumpang atau kereta warna kuning kereta inspeksi dua-duanya itu adalah EMU kereta listrik EMU elektrik multiple unit berikutnya adalah apa itu definisi kereta cepat lalu kalau MRT KRL atau LRT tidak bisa dibilang kereta cepat karena kereta cepat hukumnya definisi tersendiri yang menurut International Union of Railways definisi dari kereta cepat itu adalah kereta baru yang disen dengan cepat ke atas 250 km per jam atau kereta lama di-update dengan kecepatan sampai 200 km per jam titik yang disepakati oleh seluruh dunia itu definisi dari kereta cepat kereta cepat ini di beberapa negara sudah banyak yang menggunakan kereta cepat termasuk di Indonesia kalau di Indonesia itu adalah pertama kali di Asia Tenggara jadi negara-negara maju Eropa kemudian Korea itu juga menggunakan kereta cepat ini adalah boxing boxing ini adalah kereta cepat Cina teknologi Cina yang dibuang oleh Cina sendiri nah untuk Indonesia tibanya adalah CR400A itu adalah kereta cepat mengadopsi dari teknologi boxing Cina ini adalah red komodo terima kasih